Jama'ah haji Al-Harumain Ponorogo mengumpulkan koper haji di Kemenak Ponorogo. Berbagai persiapan sudah disiapkan para jama'ah, mulai obat-obatan dan persiapan fisik sebelum berangkat ke Tanah Suci. 88 jama'ah haji dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Harumain Ponorogo mengumpulkan koper di Kemenak Ponorogo pada minggu pagi. Sebelum dikumpulkan, koper jama'ah tersebut diharuskan ditimbang sesuai dengan aturan yakni maksimal berat 15 kg. Lili Linawati salah satu jama'ah mengaku merasa terbantu dengan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing di KBIH Al-Harumain Ponorogo. Selain persiapan fisik, dirinya juga mempersiapkan obat-obatan untuk bekal berangkat ke Tanah Suci tersebut. Bagus sekali karena kami selalu dibimbing waktu sebelum ada keputusan diberangkat apa tidak, kami setiap hari minggu itu refreshing tentang materi-materi di Arumain. Jadi setiap minggu, sebelum saya ada keputusan untuk dipanggil, ternyata Alhamdulillah kami dipanggil untuk tahun ini. Kebetulan suami saya itu meninggal pada tanggal 5 Oktober 2021 dan bisa didampingi oleh anak ahli waris saya, kami membawa anak saya laki-laki. Dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk jama'ah haji Ponorogo, khususnya jama'ah KPIHU Al-Harumain, untuk kegiatan hari ini jama'ah melaksanakan PCR di masing-masing puskesmas, kemudian kegiatan pengumpulan koper di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Untuk jama'ah haji tahun ini dari KPIHU Al-Harumain berjumlah 194 jama'ah dan dari 194 jama'ah itu Alhamdulillah 88 jama'ah berasal dari KPIHU Al-Harumain. Diketahui jama'ah KPIHU Al-Harumain berjumlah 88 dari 194 jama'ah haji yang berangkat dari bumi reog. Egal, Patria, JTV, Ponorogo. Diketahui jama'ah KPIHU Al-Harumain berjumlah 8 jama'ah.